Petani pinang di Kabupaten Bungo kecewa karena harga pinang di wilayah setempat mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun di samping harga pinang turun, harga coklat kering melambung tinggi berkisar Rp28.000 per kilogram. Turunnya harga komoditas buah pinang ini disebabkan berkurangnya pemesanan pinang untuk skala ekspor. Sehingga hasil panen pinang petani lebih digunakan untuk kebutuhan lokal. Saat ini harga buah pinang kering dihargai Rp4.000 per kilogram. Sebelumnya berada pada harga Rp10.000 per kilogram. Di samping itu, turunnya harga pinang namun harga coklat kering melambung tinggi. Berkisaran dengan Rp28.000 per kilogram, harga coklat terus melambung tinggi. Herman sebagai penampung pinang di Kabupaten Bungo mengatakan, penurunan pinang ini dikarenakan saat ini buah yang dijual di pabrik masih alami penumpukan sehingga para penampung sulit melakukan penjualan. Melihat kondisi saat ini, ia hanya bisa berharap agar pemerintah segera cepat anggap dan mengatasi penurunan harga yang terbilang sangat drastis ini. Dari hasil buah pinang, juga merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Solusi yang diperlukan saat ini, harga pinang dapat kembali normal. Sekarang ini lagi harga turun-turunnya. Dari harga sebelumnya berapa, Pak? Dari harga Rp15.000-Rp8.000, terus-terus-terus-terus-terus. Sekarang harga Rp4.000. Rp4.000 pasti lo ya? Kalau ada coklat itu dari dulu sampai sekarang agak melambung. Melambung? Dari harga jadi berapa, Pak? Kalau biasanya harga Rp20.000, sekarang ada Rp27.000, ada Rp25.000, ada Rp28.000, macam-macam. Dari Kabupaten Bungo, Lydia, Ade Irma, Baik TV Jampi melaporkan.